Hai hai pecinta sepak pula tanah air, kali ini Timnas Pes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya Tampil memukau potensi Jack Brown comeback Timnas Tiba di tanah air tepat waktu, JIC siap ikuti TC Timnas Jelang laga, Vietnam cermati karakter pemain Timnas PSSI disebut lakukan diskriminasi pemain lokal Jadi, simak terus berita Timnas Pes selengkapnya PSSI memang memiliki hubungan baik dengan federasi-federasi negara lain Terakhir, Timnas Indonesia direncanakan akan beruji coba dengan Timnas India Laga uji coba itu rencananya digelar dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara India dengan Indonesia Duta Besar India, Chakra Forti, mengatakan pihaknya sedang menjembatani negosiasi antara federasi sepak pula India dengan PSSI Ide itu muncul dari diskusi antara Chakra Forti dengan PSSI Ternyata permintaan formal untuk mengagendakan laga uji coba itu sudah diserahkan kepada AEFF Belum diketahui pastinya, kapat Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas India dalam laga uji coba Namun melihat kalender FIFA Match Day, maka kemungkinan pertandingan eksibisi itu dihelat pada akhir tahun Sebab India dan Indonesia masih sama-sama berlagak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Yang akan berlangsung hingga Juni 2024 Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam Sektor lini serang squad Garuda masih memiliki satu permasalahan utama sejauh ini Yakni dari sisi produktivitas gol Tumbuhnya lini serang Timnas Indonesia memang cukup disorot dalam beberapa laga terakhir squad Garuda Beberapa nama seperti Hoki Charaka, Ramadhan Sananta, Dimas Rajat, dan Rafa Srik pun kembali masuk ke dalam squad Melihat dari susunan penyerang, Dimas Rajat bisa menjadi opsi utama buat ACY Sebab Dimas merupakan striker tersubur di eranya Selain itu, Ramadhan Sananta dan Hoki Charaka juga bisa dimasang sebagai penyerang utama Namun apabila Sintaya memasang taktik dua penyerang Maka dari ketiga penyerang tengah tersebut bisa diduetkan dengan Rafa Srik Atau Raktar Orat Mangun yang dianggap memiliki gaya permain yang sama sebagai seorang penyerang bayangan di lini depan Tentunya semua kemungkinan tersebut bisa terjadi dalam laga kontra Vietnam nanti Kita tunggu bagaimana Sintaya meramu taktik dan strateginya dalam laga tersebut Pada lanjutan laga di pekan ke-29 BRI Liga 1 musim ini Antara Persita Tanggerang vs Arema FC Mantan pemain timnas Indonesia U20 yakni Jake Brown sukses mencetak kekemenangan Persita Jake Brown sendiri memang dikenal sebagai salah satu anak hilang di tubuh timnas Indonesia di era kepemimpinan Sintayong Bagaimana tidak dirinya sejak mengalami cedera ACL di tahun 2021 lalu Seakan-akan menghilang dari peredaran pemain timnas Indonesia Namun setelah dia mulai mendapatkan kepercayaan lebih bersama tim di BRI Liga 1 musim ini Dirinya juga kian menunjukkan bahwa performanya belum habis dan sukses mencetak ke perdanaannya di kompetisi senior Jika ditanya mengenai peluang Jake Brown comeback ke timnas Indonesia Tentu hal ini masih bisa saja terjadi Asalkan dirinya bisa menunjukkan performa yang cukup baik bersama klub dan sukses menarik hati Sintayong Namun tentunya dirinya juga harus mampu bersaing dengan para pemain lain apabila ingin mendapatkan tempat di posisi timnas Indonesia Baik di level U23 ataupun level senior Sebagai mana diketahui saat ini timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang api Dalam beberapa tahun terakhir skuad Garuda mampu naik ranking FIFA hingga 10 tingkat Hal ini pun membuat Nathan Joon optimistis dengan masa depan sepak bola Indonesia Ia meyakini akan ada perkembangan pesa dalam 2 hingga 5 tahun ke depan Keyakinan Nathan berasal dari banyaknya pemain muda yang kini menghuni skuad timnas Indonesia Hal ini tak terlepas dari kebijakan Sintayong selaku pelatih kepala Garuda yang senang mempromosikan pemain muda Ia pun berharap mampu membantu perkembangan timnas Indonesia dengan kemampuan yang ia miliki Sementara itu, kini Nathan telah menjadi WNI dan akan melakukan debut pertamanya di laga kontra Vietnam nanti Ia mengungkap sudah tak sabar untuk membelas skuad Garuda di pekan ini Pengamal sepak bola nasional Akmal Marhali akan bicara terkait perlakuan PSASI terhadap pemain-pemain naturalisasi Ia menilai ada diskriminasi perlakuan yang diterima para pemain tersebut dengan pemain-pemain lokal Selain itu, Akmal juga menyebut ada kemewahan lain yang didapat pemain-pemain keturunan Salah satunya adalah soal tiket pesawat kelas bisnis yang diterima para pemain keturunan Sebelumnya, soal banyaknya pemain diaspora atau keturunan di Indonesia memang sudah kerap menjadi polemik Ketulunya PSASI melakukan naturalisasi dinilai mengurus kesempatan pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi bersama timnas Indonesia Namun, usaha PSASI ini tentu untuk kemajuan sepak bola Indonesia Masalah tiket pesawat yang diterima para pemain, tak hanya pemain keturunan yang menerima kelas bisnis, tetapi juga pemain abroad Kemungkinan pemberian fasilitas apik ini pun agar para pemain nyaman jelang membelas skuad merah putih Baik pemain keturunan maupun lokal, tentu saja memiliki tujuan yang sama yakni memberikan yang terbaik untuk timnas dan pecinta sepak bola tanah air The Golden Star Warriors, tampak serius menetap laga kontra timnas di Indonesia Dalam wajutan grup F kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Baik sayap Vietnam, Pam Swan Ang, mengungkap bahwa timnas Vietnam sudah menganalisis setiap pemain naturalisasi timnas Indonesia Tim yang dinahkodai Philip Roche itu menganalisis pemain Indonesia melalui video pertandingan yang dimainkan para pemain skuad Garuda Mereka melakukan hal itu karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama Seperti yang kita tahu, Vietnam menelan kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu Swan Ang sadar betul, melawan skuad Garuda di kandangnya bukan perkara mudah Tapi dia yakin The Golden Star Warriors bisa memberikan perlawanan berarti Sehingga Vietnam pun berusaha melakukan usaha terbaiknya demi membawa hasil api dari kandang Garuda Penjaga kawang timnas Indonesia Nadia Arga Winata dan Mohamad Riyandi berbicara mengenai Martin Paez yang tengah dinaturalisasi Mohamad Riyandi menyambut positif mengenai keputusan PSAC untuk melakukan naturalisasi kepada Paez Apalagi diketahui, Martin Paez mempunyai pengalaman apik di sepak bola Ia kini membela klub MLS Amerika Serikat FC Dallas dan telah memainkan 72 pertandingan Di selama itu, Paez juga sempat bermain di kebelanda bersama FC Utre dengan total 48 penampilan Menurut Riyandi, kehadiran Paez membuatnya bisa memetik ilmu dari kipar kelahiran Belanda itu Di lain sisi, Nadia Arga Winata memberikan pujian kepada Paez Dimana ia menyebut kipar berpostur 192 cm itu mempunyai kualitas yang mumpuni Menurutnya, kehadiran Paez di timnas Indonesia bakal memberikan motivasi tambahan bagi kipar timnas Indonesia Kabar baik datang dari pemain naturalisasi timnas Indonesia Jay Ises yang telah tiba di tanah air Jay tampaknya ingin melakani laga debutnya bersama timnas Indonesia dengan maksimal Tak heran, ia pun hadir tepat waktu di Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan yang rencananya baru dikelar pada hari ini, Senin 18 Maret Jay memang tampak antusias membela timnas Indonesia Terbukti, ia secara diam-diam tiba-tiba sudah berada di Indonesia saja Hal itu diketahui dari postingan terbaru tenaga ahli komentora bidang diaspora Hamdan Hamedan Tentu postingan Hamdan itu langsung dibancuri komentar netizen Banyak yang kaget karena Jay bisa datang tempat waktu mengingat banyak pemain diaspora yang acap kali Sulit hadir di DC on time karena alasan perjalanan atau masih membela klub masing-masing Pertandingan melawan Vietnam sendiri akan berlangsung dua kali Dimana yang pertama akan digelar pekan ini di Stadion Utama Kelora Bung Karno Menariknya nanti bagaimana Kipra Cuy Ises dalam melakani debutnya bersama Scott Garuda Sintayong belakangan memang aktif mencari pemain berkualitas keturunan Indonesia di luar negeri Beberapa nama pun sudah berhasil digaet hingga sudah menjalani naturalisasi dan membela timnas Indonesia Namun Sintayong tapaknya masih membutuhkan pemain yang bisa jadi andalanya di lini serang timnas Indonesia Sebab Scott Garuda masih kerap kurang tajam kalau melakani sejumlah laga Kini sosok Mauro Zilstra bisa jadi pertimbangan Sintayong Pasalnya striker berusia 19 tahun ini baru saja tampil gemilang bersama klub asal Belanda yakni NEC Nijmegen U21 Memperkuat timnya melawan PEC Suale U21 Mauro Zilstra sukses mencetak 3 gol Berkat kontribusinya NEC Nijmegen U21 bisa menang dengan skor 5-0 Mauro Zilstra sendiri masih berusia sangat muda yakni baru 19 tahun Tentunya sosok Mauro Zilstra bisa diperhitungkan Sintayong Terima kasih telah menonton